Tampilannya tadinya seperti ini sebelum saya bisa menggunakan Facebook kembali saya melakukan dan mengikuti langkah-langkah dan petunjuk dari pihak Facebook ya Setelah saya mengikuti langkah-langkahnya dan akhirnya saya bisa menggunakan Facebook kembali dan tanpa ribet ya Dan ini cukup tonton video saya ini sampai selesai dan cukup 3 menit saja kalian nanti akan tahu langkah-langkahnya dan akan bisa menggunakan Facebook kembali ya Selamat datang di channel Sarang Informasi, Gudanya Informasi Jadi awalnya saat Facebook saya ditangguhkan tampilannya seperti ini ada pemberitahuan kami menangguhkan akun Anda ya Karena mungkin saya telah melanggar kebijakan-kebijakan atau melanggar privasi yang tidak diperbolehkan oleh Facebook Lalu saya klik lanjutkan Nah ada perintah bantu kami mengkonfirmasi bahwa ini Anda Nah ini kita disuruh memasukkan kode ya di kolom ini Lalu saya masukkan awalnya ya Lalu ada perintah unggah tanda pengenal Anda ya Disini kita suruh mengunggah tanda pengenal ya untuk membantu kami memastikan bahwa akun ini milik Anda Kami perlu foto tanda pengenal resmi Anda ini dapat berupa surat izin mengmudi paspor atau jenis identitas resmi lainnya Jika ada masalah kami akan mengirimi Anda email ya Jadi saya langsung klik ambil foto ya Ini disini kemarin tuh saya langsung klik ambil foto Disini ada beberapa pilihan Pilih jenis tanda pengenal yang akan diunggah Saya pilih disini kartu tanda penduduk ya Jadi saya menggunakan KTP lalu saya checklist Lalu saya klik selanjutnya ya Disini ada beberapa pilihan ya Jadi saya pilih KTP saja Saya klik selanjutnya Lalu kita diberi perintah lagi ambil foto tanda pengenal Anda ya Jadi kita menyiapkan KTP Jika kalian menggunakan KTP Saya menggunakan KTP Lalu ada perintah izinkan Saya klik izinkan saja disini Silahkan kalian pilih disini ya Saya pilih hanya kali ini saja Lalu saya ambil KTP Dan KTP saya sudah Saya kirim ke pihak Facebook ya Langsung klik kirim saja Dan nanti ada pemberitahuan seperti ini ya Jadi disini Anda tidak setuju dengan keputusan tersebut Kembali lagi ke sini untuk melihat hasilnya Jadi kita suruh menunggu beberapa jam Atau bisa mungkin beberapa hari Saya cuma 2 hari ya Ini teman-teman ya Saya sudah bisa menggunakan Facebook kembali ya Ini benar-benar sangat luar biasa Dan Alhamdulillah saya bisa menggunakan Facebook kembali ya Dan cuma nonton 3 menit video saya Kalian akan dapat manfaatnya